Halo sahabat cinta satwa sekalian Hari ini kita mau unboxing burung Jadi kemarin aku beli burung online Dan ini aku baru ngambil di stasiun Nah, hari ini kita udah persiapkan cutternya Dan tempat Jadi buat teman-teman ya Kalau misalnya mau ngirim burung Apalagi baby ya, maksudnya baby Bayi burung Itu sediakan ini, serbu kayu Gunanya, di dalam boxnya ya Gunanya untuk Ini, biar Yang pertama, biar Kakinya gak leket Karena masih di bagi Dan yang kedua Untuk menjaga kebersihan Jadi kan biasanya bayi itu sering berak Nah, ini untuk Kondisi yang berak itu nempel di serbu kayunya ini Oke, langsung aja Ini dia Jadi aku dapet bonus juga Bonus pengangkaran Kita buka ya Dan kita lihat Burung parung bengkok jenis apa yang ada di dalam Sini Oke Jadi ini packingnya pakai kayu Ini bagus karena packingnya pakai kayu ya Jadi Ini Pas lah Juga Lebih terjaga keamanannya Nah, aku Jadi buat teman-teman yang mau beli Beli-beli burung ya Itu Misalnya mau beli burung paru bengkok kayak gitu Beli bisa di ini Di mana Di komunitas Biasanya di grup-grup facebook Itu banyak Aku gak sebutin ininya Gak sebutin Pengirimnya Jadi Aku dapet makanan Max power untuk buburnya Jadi burung ini Isinya dua Dua ekor Dan harganya Kalau misalnya Beli baby falak Atau Parkit Australia Itu bisa dapet enam Enam baby parkit Australia Kita kunci dulu Biar Lebih Penasaran Oke Bismillah Satu Dua Tiga Nah Bisa lihat Nah Ini dia Kita lihat ya Kita ambil dulu jari Jadi kita dapat bonus Minyak ikan Ini gunanya untuk cepat menumbuhin burung ya Menumbuhin bulu Sama dapat ini Makanan Seperti biasa Kalau kita ngecek Apa Bayi burung Atau burung Kita beli burung unggas Kayak gini Yang pertama Kita lihat Itu kondisi burungnya Yang pertama Yang pertama kita lihat Di bagian dubur Kalau misalnya Bagus Itu gak ada Taik-taiknya Itu bagus ya Ya ini gak ada Taik-taiknya Berarti Bagus Juga kita lihat Bagian kaki Gak ada bengkak-bengkak Atau luka Mulut juga bagus Gak ada Gajahnya Apa sih namanya itu Itu ya Jadi bagus Kita taruh sini Oke Yang pertama oke Dia udah lapar Yang satunya kita lihat Baik Kita cek Seperti biasa Cek Ini Bagus Mungkin dia habis berak Karena disitu Gak di Alasin Pakai ini ya Tapi pakai Tisu Jadi tisu Sebenarnya gak bagus Untuk ini Dan adanya Bagus semua Oke Semua burung Oke Burungnya gede-gede Nah jadi Buat teman-teman Yang mau ngirim Ketika ngirim Jangan pakai tisu Usahakan Pakai serbuk Soalnya Kalau tisu Ini kayak gini Jadi nanti Basah Jadinya Dan Kotor Oke Jadi mereka udah lapar Aku kasih nama Piko Dan Ciko Keren Oke Ajib Jadi intinya gitu Jadi buat teman-teman Yang mau order 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 apa Berumparuh Bengkok Silahkan kalian cari Grup Biasanya di masing-masing Daerah itu ada Dan Aku gak tau Kalau misalnya di luar Jawa Tapi kalau misalnya Di Jawa ya Itu masih bisa Soalnya Pengiriman itu Mudah kalau lewat Ini Lewat apa Lewat Kereta Itu mudah Oke gitu aja Bye Bye